Assalamualaikum Sampai Terimba Di salah satu aktivitas ini Mau mengurus kotak lepas Sampai Terimba Saya menemukan bunga bangkai Sampai Terimba Bunga bangkai ini Sepertinya bukan Rafflesia Arnoldi Bunga bangkai yang biasa di hutan Jawa Ini Tapi baunya tetap gak enak Sampai Terimba Ini terutama sore hari Sekitar jam 3 sampai malam Dulu saya pernah Miara di rumah Ya Sampai Terimba Gede ini Sampai Terimba ya Tuh Gak tau ini Rafflesia Arnoldi atau bukan Sampai Terimba Tapi sepertinya bukan Ini mungkin Yang dinamakan dengan suwek Ya suwek Sampai Terimba kayaknya ini Jadi semacam apa ya Mungkin ini semacam walur atau Apa itu namanya Yang biasa di perjual belikan Yang biasa di perjual belikan itu Sampai Terimba ya Ini kelopaknya Nah itu tepung sari Tapi ini sepertinya kok lebah kok gak mau Sampai Terimba ya Mau atau gak ini ya Masya Allah Jadi Sampai Terimba ya Kebanyakan bunga itu Baunya wangi Sampai Terimba ya Tapi ini ada bunga yang baunya gak wangi Baunya busuk Sampai Terimba Dan anehnya Sampai Terimba ya Ini Bau busuk itu keluar Setiap sore ya Setau saya ada Lebih menyengat waktu sore Sekitar jam Ya jam 4 jam 5 sore begitu Menjelang maghrib begitu Dan maghrib itu Waktu maghrib itu Waktu menyengat menyengat baunya itu Mengikuti itu Sekitar jam 5 sore ya Mau udara mau Mau gelap gitu Langit mau gelap itu Baunya mulai Baunya mulai Baunya mulai tercium Dan warnanya pun Warna seperti merah Merah darah Sampai Terimba Masya Allah Ini satu keajaiban Maha Suci Allah Yang menciptakan Bermacam-macam bunga seperti ini Tuh Sangat Bunga bangkai Lumayan gede sahabat terimba Ya ini mungkin Kelopaknya ya Dari sini Dua ini Dua kini lebih Ya ini kalau di tempat sahabat terimba Ini bukan namanya apa ini ya Ini termasuk Tidak begitu langka kayaknya Karena ini sering saya sumpai Tuhuncari lebah gitu Kami infokan bagi sahabat terimba yang ingin mendapatkan madu asli dari kami Beberapa jenis madu bisa sahabat terimba dapatkan disini Diantaranya yaitu yang pertama Madu kelanceng Ya atau trigona yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah kecil tak bersengat Yang mana yang membedakan dengan lebah madu biasa adalah bahwa kantong yang menyimpan madu kelanceng ini disarangnya sahabat terimba itu ternyata terbuat dari propolis ya Jadi ini yang membuatnya istimewa sahabat terimba dan insyaallah bagus untuk kesehatan Dan ini madu kelanceng ini bisa grosir ya sahabat terimba bagi sahabat terimba yang ingin menjualnya kembali Yang kedua yaitu madu hutan ya Sahabat terimba Madu hutan itu adalah madu asli yang diambil dari lebah liar yang hidup di hutan ya Ada yang menyebut lebah hutan ini dengan beberapa sebutan diantaranya tawan gung Kalau di tempat saya dulu namanya tawan bawak sahabat terimba ya Kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat sana itu namanya tawan odeng ya Dan sebagainya banyak lagi sebutannya Yang ketiga yaitu madu lebah ternak ya Nah ini banyak sekali yang memalsukan dan pencampuran ya Yang dilakukan pada madu lebah ternak ini ya Kita cukup perhatikan dengan ini Namun sahabat terimba kami sebagai penghobi lebah madu dari amanah rimba Insyaallah akan memilihkan madu yang asli ya yang bagus untuk sahabat terimba ya Karena tidak semua orang bisa memilih madu yang asli yang bagus Yang keempat ada madu khusus untuk mah dan asam lambung Bagi sahabat terimba atau kalau ada saudaranya yang ada sakit mah atau asam lambung itu Bisa dicoba untuk dibelikan madu ini sahabat terimba ya Insyaallah mancur Dan masih ada beberapa jenis madu lagi ya Untuk mendapatkan madu asli dari kami tadi Yang kami sebutkan Sahabat terimba bisa menghubungi kontak kami dan link toko online kami Di deskripsi ya di bawah video ini ada deskripsi Sahabat terimba klik itu ada linknya dan kontak kami Ya demikian sahabat terimba Selamat menonton video dari kami Terima kasih telah menonton video ini